Intro Assalamualaikum para pencinta bola bagaimana kabar kalian Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya PSSI klarifikasi isu hambatan naturalisasi Sandi Wars dan Jordi Amat Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar timnas Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Seperti yang dilansir bolasport.com Anggota Komite XKBSSI yakni Hassani Abdul Ghani Ia melakukan klarifikasi isu hambatan dalam proses naturalisasi Sandi Wars dan Jordi Amat Seperti diketahui, Sandi Wars dan Jordi Amat menjadi deretan pemain yang sedang kencar akan diajukan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia PSSI mengajukan Sandi Wars dan Jordi Amat dalam daftar pemain naturalisasi menjadi WNI itu diproyeksikan untuk dapat memperkuat timnas Indonesia Demi tercapainya hal tersebut PSSI sudah melampirkan dokumen Sandi Wars dan Jordi Amat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dokumen itu telah sah diberikan pada 26 Januari kemarin Namun berjalannya waktu, proses naturalisasi Sandi Wars dan Jordi Amat untuk menjadi WNI belum rampung Bahkan terbaru proses itu masih di tahap Kemenpora RI Padahal dokumen sudah dikirim sejak 26 Januari kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yakni Zainuddin Amali pun angkat suara Zainuddin Amali menjelaskan Proses naturalisasi Sandi Wars serta Jordi Amat tertahan di Kemenpora Karena masih ada administrasi yang belum selesai Amali pun meminta PSSI segera urus untuk keperluan administrasi Sandi dan Jordi Di sisi lain, Zainuddin Amali menyebut baik rencana naturalisasi Sandi Wars serta Jordi Amat Amali menilai Sandi dan Jordi masih dapat berkontribusi untuk timnas Indonesia cukup lama dalam beberapa tahun ke depan Masih menunggu administrasi lengkap? Administrasi harus disiapkan federasi Kami menunggu saja, kata Zainuddin Amali seperti dikutip oleh bolasport.com dari antara news Kita sudah rapatkan dan sudah didorong ke kementerian terkait Ke Kemen Seknek juga biasanya di Kemen Kumham yang sedikit lama Karena mereka lebih detail dan teliti Mereka ada durasi bermain sekitar 8 tahun itu masih bisa tambah Amali Di tengah polemik isu hambatan dalam proses naturalisasi Jordi Amat serta Sandi Wars PSSI pun memberikan tanggapan Mudah-mudahan dalam 1 dan 2 hari ke depan akan dikirim ke Kemenpora Tambah Hasani Terima kasih telah menonton!